Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali berjumpa kembali Dan menyapa teman-teman dari DT Inspirasi Channel Alhamdulillahirrahmanirrahim guys Pada sempatan hari ini Saya akan menyampaikan terkait penangkaran burung wambi Dan saya sekarang lagi live berada di dalam kandang tenak wambi saya Oke, disini saya akan memberitahu teman-teman Kita sharing ya Bukan maksud menggurui loh ya Teman-teman Artinya saya sharing Supaya nanti kita bisa bertukar ilmu Barangkali bisa bermanfaat Ataupun menambah wawasan buat teman-teman semua Informasi Sebelumnya saya punya dua kandang seperti ini Yang satu untuk kandang terowok Yang satu untuk kandang wambi Sesuai pada video saya sebelumnya Itu saya buat mirip teman-teman Nah, kebetulan ini adalah wambi saya Untuk betina saya menggunakan wambi lokal Kemudian saya menggunakan jantan MHA atau muda hutan Di sini unsur apa saja yang ada di kandang tenak wambi saya Yang saat ini kondisinya Yang saat ini kondisinya Alhamdulillah ini pas kamabung lepas trotong Itu sudah nyarang teman-teman Saya tidak begitu berani dekat dengan sarangnya Nanti saya takut sarangnya akan dirusak oleh dia Nah, itu sarangnya teman-teman Jadi unsur apa saja yang ada di dalam kandang Yang pertama teman-teman Karena wambi itu habitat aslinya Itu harus lembab Maka teman-teman harus memperhatikan lokasi Lokasi yang dimaksud yaitu lokasi tenaknya Lokasinya harus lembab teman-teman Gimana cara membuat kelembapan Kalau saya menggunakan air ini teman-teman Saya pakai filter aquarium Yang saya alirkan ke kolam-kolamanya ini Sehingga terciptalah percikan-percikan air Yang kemudian akan membesai tanah-tanah di sekitarnya Sehingga di sini akan membuat tanah-tanah di sini Selalu basah dan lembab Sehingga si burung wambi akan merasa nyaman Kemudian yang tidak kalah penting Yaitu tangkringan ya teman-teman Harus banyak dan besar Karena kalau agak kecil Kalau wambi itu rawan patah Karena kekuatannya luar biasa untuk burung wambi Kemudian apa saja Mungkin tanaman-tanaman yang hidup di tempat yang lembab Kemudian di sini ada anggrek juga Kemudian saya akan memberikan informasi Untuk sarangnya dari apa Yaitu sarangnya saya memakai daun bambu dan jerami Ya teman-teman Jerami kering Jerami padi ya Sama daun bambu Itu digunakan untuk nyarang oleh si betina Tuh betinanya berai nih teman-teman Ngecir-ngecir dari tadi Kemudian untuk pakan Pakan saya di sini Pakai ulet Hongkong Kemudian sedikit ulet Jerman Kemudian di sini ada jangkrik teman-teman Jangkriknya saya buat seperti ini Seperti kandang rawo Supaya si wambi Balu wasa untuk mencari makan Kemudian di sini ada tempat kacing Di sini Di apa Air mancurnya ini Juga ada ikan kecil-kecil Kemudian Siapkan sotong Atau kalsium Seperti ini kita tabur-tabur Di bawah Supaya Kebutuhan kalsium tercukupi Teman-teman ya Tolong diperhatikan Karena kalau kurang kalsium Nanti burung wambi rawan X-binding Atau telurnya Lunak Sehingga tidak bisa keluar Akhirnya burung Mati Ya teman-teman Kemudian untuk sarang Saya buat Daun bambu sintetis Kemudian sarangnya Berada posisi di tengah Ternyata dia sangat suka Dan nyaman Kemudian Mungkin Untuk Apa Untuk air Teman-teman di sini Harus memperhatikan Untuk keamanannya Jadi jangan terlalu dalam Artinya apa Burung wambi Cukup lah Artinya kalau dia mandi Tidak terjadi Kemungkinan dia tidak bisa Balik Ke lokasi yang Di luar air Sehingga dia Meminimalisir Kecelakaan Saat burung Wambi sedang mandi Sehingga dia aman Teman-teman Mungkin dikasih banyak Panjatan Kemudian ikan yang saya Gunakan di sini Yaitu ikan Bubi Sungai Atau ikan Gatul Teman-teman Di sini Kemudian Untuk lokasi Di bawah Biarkan Cenderung Agak kotor Memang Sukanya Wambi Seperti ini Jadi dia Kandangnya Jangan terlalu bersih Kalau terlalu bersih Dia kurang nyaman Karena dengan seperti ini Ini Memberi nuansa alami Teman-teman Ini nampaknya Sudah kawin-kawin Kita tinggal menunggu Untuk proses Anakannya Semoga nanti Segera nelur Dan segera berhasil Kemudian Untuk Sirkulasi udara Saya Saya lubang Jadi di sini Sirkulasi udara Pencahayaan Seperti ini Pencahayaan Seperti ini Pencahayaan Ukuran Kurang lebih Ini 40-40 Kemudian Yang sini Untuk sirkulasi udara Ukuran 20 Kali 60 Ini teman-teman Terus itu Ada tambahan Sirkulasi Maaf Pencahayaan Yaitu Ukuran Sekitar 20-40 Teman-teman Kemudian Tangkringan Dari atas Sampai bawah Lengkapnya Teman-teman Soalnya Kenapa Karena si Wambi itu Biasanya Kalau ganti Bulu Dia Sukanya Brol Semua Jadi Usahakan Dari bawah Sampai ke atas Itu ada Yang namanya Tangkringan Sehingga Dia bisa Meskipun Bulinya habis Dia bisa Merambat Ke atas Teman-teman Tangkring Di atas Seperti itu Ini untuk Ulatnya Ulat Jerman Dan Ulat Tandang Kemudian Disini Kepala Dia Harus Dikasih Tanaman Tanaman Teman-teman Yang penting Supaya Dia Getah Atau Keterahnya Nyaman Disini Ini Yang Betina Sangat Cina Kalau Kelihat Sayang Pindikat Ini 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 Teman-teman Yang bisa Saya Sampaikan Nanti Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Informasi Ini Senantiasa Akan Memberikan Informasi Ke Teman-teman Semua Mungkin Tambahan Teman-teman Tadi Saya Lupa Untuk Suhu Di Kandang Usahakan Stabil Di Bawah 30 Derajat Jadi Kitar 25 Sampai 30 Derajat Itu Maksimal 30 Karena Wambi Tidak Suka Subuh Yang Panas Teman-teman Dia Harus Lembab Lokasinya Benar-benar Lembab Caranya Seperti Ini Kita Buat Panculan Ini Non-stop 24 Jam Ini Karena Untuk Menciptakan Suasana Lembab Dan Berisi Kemerci Air Ini Juga Bisa Jadikan Terapi Ketika Wambi Kita Stress Sehingga Dengan Gemil Air Insyaallah Akan Aman Teman-teman Seperti Ini Jadi Teman-teman Saya Tambahkan Lagi Jangan Pakai Tanaman Yang Daun Dekis Karena Si Wambi Wambi Walaupun Daun Tebel Masih Dipatuki Dimakani Tidak Tau Ini Seperti Itu Tapi Insyaallah Tanaman Ini Aman Tidak Bisa Menyebabkan Wambi Racunan Ya Teman-teman Itu Ikan Gatul Sudah Beranak Pinak Disini Tidak Perlu Kita Kasih Makan Ikan Gatul Karena Dia Sudah Makan Dari Kotoran Kotoran Wambi Yang Jatuh Kemudian Dia Makan Kemudian Mungkin Sisa Sisa Makanan Wambi Baik Jangkrik Ataupun Ulat Yang Jatuh Dia Juga Dimakan Jadi Tidak Perlu Ribet Di Hari Harus Ngasih Makan Si Ikan Makan Si Pulung Tidak Terlalu Teman-teman Semuanya Saya Lakukan Ini Berdasarkan Trik Saya Sendiri Semoga Ini Berhasil Ya Teman-teman Karena Ini Masih Tiga Bulanan Ya Saya Naruh Terima kasih Masih Bisa Live Terkait Kondisi Di Dalam Kandang Wambi Itu Seperti Apa Kemudian Kandangnya Isinya Seperti Apa Mungkin Ini Bisa Jadi Referensi Buat Teman-teman Semua Sehingga Wambi Lokal Tetap Lestari Ya Teman-teman Nah Seperti Itu Kita Tidak Perlu Impor Impor Lagi Karena Kualitas Lokal Itu Jauh Lebih Bagus Untuk Daya Tahannya Untuk Mentalnya Dan Segala Karakternya Lebih Gimanis Atau Lebih Dekat Dengan Manusia Kalau Daya Lokal Itu Ketina Sudah Ya Teman-teman Cukup Saya Akhiri Assalamualaikum Wurah Wabarakatuh Tidak . Terima kasih